Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya kainnya 35 seperti biasa saya akan memberikan tutorial dan untuk tutorial kali ini saya akan membuat lampu indikator send dengan menggunakan lampu alarm palsu biasanya ini digunakan untuk lampu indikator alarm palsu dan untuk cara membuat lampu indikator send yaitu teman-teman cukup menyediakan lampu indikator alarm ini saja dan kalau misalkan kabel lampu indikatornya kurang panjang teman-teman bisa tambahkan kabel tambahan seperti saya ini sudah saya kasih kabel tambahan dan untuk panjangnya bisa disesuaikan dan saya akan pasang lampu indikator ini di motor Yamaha X-Rate 113 cc dan di lampu indikator motor alarm ini ada dua kabel yaitu kabel positif dan kabel negatif dan untuk rangkaian pemasangannya teman-teman tinggal pasang yang jalur positif dari lampu indikator itu sambungkan ke kabel positif lampu send dan untuk yang negatifnya juga itu teman-teman sambungkan ke kabel negatif yang jarur lampu send dan dan ini berguna banget buat teman-teman yang suka lupa matikan lampu send bisa mengatasi atau mengakalinya itu menggunakan lampu indikator alarm ini kita langsung saja ke cara pemasangannya untuk penempatannya saya mau pasangkan di sini ini sudah saya kasih lubang kanan kiri kemudian tinggal kita pasangkan dudukan lampu indikator alarmnya ke lubang yang sudah disediakan dan di sini saya akan menggunakan tambahan ring karena ini lubangnya kegedean tarinya ini bekas saklar bulat jadi lubang itu jadi gede pertama pasangkan dulu dudukan lampu indikator alarmnya nah ini sudah terpasang satu tinggal satu lagi dan sekarang kedua dudukan lampu indikatornya sudah terpasang tinggal kita pasang lampunya pasangkan lampunya dari belakang dan kabel yang dari lampunya kita sambung ke jalur lampu send yang positif yang positif dari send dan yang negatif ke negatif yang dari send selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saya ulangi lagi secara pemasangannya kabel yang positif dari lampu indikator alarm kita pasang ke positif yang dari lampu sen dan untuk negatifnya sambung ke negatif lampu sen untuk di motor Yamaha itu kabel positif sen itu warna hijau tua dan coklat tua karena disini saya menggunakan motor Yamaha ini pemasangannya sudah selesai tinggal kita lihat hasilnya sekarang kita tekan sen kanan nah lampu indikatornya nyala untuk sen kanan saya menggunakan lampu indikator yang warna merah dan untuk yang kiri saya menggunakan lampu indikator yang warna biru jadi kalau misalkan kita nge-sen itu ada tandanya dari lampu ini dan kita tidak akan lupa untuk mematikan lampu sennya mungkin itu saja tutorial dari saya cara membuat lampu indikator sen menggunakan lampu indikator alarm jangan lupa buat teman-teman semuanya bantu subscribe channel saya Kainan35 terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax